Intro Salam, bagaimana mbak? Oh, itu sama saya kan kalau mau seperti ini kok Tapi ya itu pasarnya gila Halo, halo Halo Sampai di mana? Sampai di mana? Di pasar? Gimana, gimana? Rado cek cek ngomongnya Oh, ini kan cek cek lho Ya, wes, bia Gimana? Kalau aku kan harapnya burennya koko Jadi, itu juga Udah gak ada pasar Cuma, air singkatnya masih ada Lampil experience ini Gitu lho Ah, yang cek cek Oh dia mau Bila mau Nyari Yang jaga jumbo Dia ada Ada experience Jaga jumbo Jadi Dia adalah yang coba Tanyain dulu ya Gitu Gak tahu soalnya potongan Gitu kok Terus nanya potongan Potongannya berapa Kalo tahu angkon hari itu Kalo sudah pernah bahas ya Di antara 23 lah 23 44 bulan Kayaknya Kalau gak salah Aku bilang sama dia pun gitu Nggak salah sih 2.000 2.300 Siap Kalo datang bulan kau Kalo jalan umo Aku gak tahu ya cobalah kamu sendiri sama agennya kita telfon gitu jadi biar jelas kalau aku kan kurang tahu gitu loh kok jadi jadi gimana kalau nomornya nanti tak kasih kita bilang ini loh yang harus di Indun nanti nomornya ini juga tak kasih ini agen ini gimana kok monggo monggo kalau bisa dikasih masalah yang berat yang penting jangan pinjem duit kita cari masalah yang berat jadi kalau cuma proses itu sederhana aku tuh belum nanya sih kalau untuk dia pernah ada masalah gak disini aku gak takutnya nanti dia ada masalah gak proses kan ya gak usah biar Samen gak habis waktu yaudah yang bersangkutan kalau memang mau udah suruh nonton konten kasih nomornya dia pikir-pikir dia ngeliat dia nanyain jadi artinya biar dia itu punya usaha sendiri Samen cuma duit dalannya di depan cret gitu kan selanjutnya biar tentukan sendiri nanti agent PT akan juga nanya konfirmasi karena beberapa kemarin ada yang gak jujur mbak berusaha tidak jujur ternyata visanya juga gak turun jadi kalau gak jujur visanya gak turun kan dia yang buang-buang waktu karena dia juga udah urus paspor udah urus semuanya visa udah data udah dikirim ke Hongkong di proses ternyata visa gak turun kan dia yang rugi iya betul jadi mungkin PT itu akan kerugian bikinin dia data tapi rugi lebih rugi lagi kan dia udah waktu gak jadi berangkat habis itu di di blok sama sama PT tersebut jadi jadi ketika orang tidak jujur itu kan rusak semuanya belum lagi kalau direkomendasikan sama temennya nama samain juga ikutan rusak jadi maksud saya begini supaya lebih memudahkan temen-temen saya tahu mereka akan percaya sama temen-temen ya tapi sekali lagi kapasitas temen-temen kan ada yang bisa ada yang gak ada yang mau ada yang malah digarap ya kan ada yang ya sudah lah kamu tontono kamu tontono ini kamu liato ini kamu pelajarono ini kamu tertarik ini nomornya itu akan jauh lebih enak lo gak bener gak samain coba pikir seperti itu wong samain sendiri kan juga sibuk ngurusin kita sendiri kan urusannya kan belum lagi nanti dia nagih-nagih misalnya aku kok gak buda-buda kok gak gini-gini gini kewis sumpah kok ngurusin majikan ngurusin keluargane takok-takok ingunumane orang leopopo kan kayak gitu tau mbak bener gak iyalah kayaknya itu aku ngomong dulu kokokonya gak apa-apa gak apa-apa mbak siapapun ya saya udah kasih kasih monggo yang ingin temennya punya masalah berproses dan apapun itu bahkan yang di Hongkong pun ketika ada masalah pun aku kemarin kan nganterin anak juga yang data ganda hari Sabtu ternyata ternyata tutup kantor kan aku ya cengoh soalnya dia liburnya cuma Sabtu makanya aku kadang nganterin anak data ganda bimbang khawatir ngini langono lah macem-macem ya saya budal mbak jadi lu awak eko uru bongkring masalah yake duitnya dintekno bojone jadi kadang-kadang seperti itu kan ya sudahlah kita gak apa-apa gitu loh saya fine apalagi cuman info kayak gini monggo mbak di share disampaikan juga biar enak sesuatu yang sampein pahami sudah ngerti sudah pinter kasih tau juga temennya supaya temennya kayak sampein bisa ngerti bisa paham bisa pinter jadi jalani hidupnya enak gitu loh mbak siap sampai nang pasar sampai dibelani ianya lebih paham ianya tau dia itu tapi kan janganlah menentang eh pinter nanti dia ngorong aku gak suka sampein pinter sampein mis delok kontennya miss unit jadi pinter aku yang delok kontennya sampein ternyata ada aja video purna yang masih lupa ini tuh tapi nama tadi belum belum tonton sih kok kok terus lagi ya tapi gak kurung tak paham nih konten sampein nanti yang mau paham pelan-pelan nanti dari situ kan kita bisa bisa tau betul kita ngasih tau temennya kalau temennya dikasih tau udah gak emang ya ya mumpul iya betul makanya iya makso iya benar benar iya harapannya harapannya seperti itu kan kita ngasih tau gak gak selalu punya waktu ya kan kita bikin konten ya sudah yang memang menganggap nilai itu positif ya monggo diambil kalau menganggap itu nilai negatif ya tinggal di skip aja kan sebenarnya sederhana informasi itu kan seperti itu dan aku seneng siap yang sulit itu kan ngasih tau anak-anak yang lagi bucin tan tan yalok tan riset ya begitulah sampai sampai di pasar sampai disempat ngobrol ingin memberikan informasi buat temennya kan nah itu kan sesuatu yang istimewa kau usah bingung tenang yang penting sampai ngerti penggawaian gak sambat gak mengeluh udah jangan jangan terlalu khawatir sampai sekarang itu berjuang gak apa-apa Hongkong kan juga bisa kalau gak bisa ya cari les-lesan yang bahasa kantonis kalau sampai libur kan ada boleh belajar kan gak apa-apa yang penting kan kemauan kemauan sampai orang-orang kayak sampai ini kan open terbuka koncone susah digolek no solusi nanti saman nanti saman juga kayak gitu ketika saman punya masalah pasti orang akan datang ngasih solusi ya itulah kehidupan gak hanya mikir untung kuopo leh kuopo kan gak gak mikir itu tapi mikir ya sudah bisa bantu ya bantu gak bisa bantu ya ngomong gak bisa kan gitu aja sederhana aja hidup sesederhana itu aja gak apa-apa gak bisa bahasa no problem nanti datang ke tempat yang misi ini kalau misalnya finish mau pindah sama yang ini juga boleh pindah lagi yang boleh hal yang baik saman tanamkan kebiasaan baik yang saman lakukan berbuat baik yang saman lakukan itu pasti ngunduh tenang kerja banyak kita bisa banyak bantu tenang saja wis gitu aja bye aku libur tapi maaf loh ya cuman aku libur itu kan ada mbak-mbaknya dia langsung ngobrol tapi dengar aku bisa bantu lomba aku ada agent ini saman dia judul di dunia sama nandrogat gak tau lomba ya itulah ini nomornya saman nanti ngobrol sendiri ya soalnya nanti juga ada urusan sitik itu memangnya saat terluman gak apa-apa ya gak apa-apa ya takutnya kan eh gak kan aku sih gak izin kok tau-tau ngacar-ngacar gitu ya tapi ngacarnya kan karena mbaknya itu saatnya mau masuk loh gak masuk ke sini jadi gak apa-apa jadi aku terus nyambung ini mbak ada ini kan ini kayaknya gak cukup gak punya potongan juga terus mana mbak aku berarti gak apa-apa di-share nomor boleh di-share channel youtube-nya boleh kontennya juga boleh biar mereka itu bener-bener mahamin dulu sebelum nelpon tapi kita gak ada masalah kadang ada yang sudah tahu oh ya ini nonton konten baru dia telfon ada yang dikasih tahu saya cuma dikasih tahu temennya oh ya sudah mbak gak apa-apa sampaikan terima kasih sama temennya saya bilang kayak gitu sampai mau nanya apa mau bagaimana kan kayak gitu gak ada masalah kok kita kita kalau gitu nanti nanti tak pasti namanya jenangan tak pasti temanku karena itu teman satu desa ya boleh monggo nanti nanti saya kasih tahu dulu masnya apa esennya ya aku tak ngobrol dulu kalau aku kurang tahu tapi ketahuku ya itu 2300 itu 4 bulan kayaknya kamu gak ada datanya kalah dan otomatis ada potongan tambahan ya gak ada masalah no problem kita sebarkan informasi yang benar yang baik yang bagus buat teman-teman buat semuanya ya sammen share itu kan sammen ngewangi aku oleh pahala buhara e buddha lopora kan yang penting kita udah menyampaikan informasi yang baik dan benar versi saya tapi kan versi saya nanti ada versi-versi yang lain kan gak ada masalah tinggal belajar luar biasa ada lagi mbak yang sammen tanyakan kira-kira mungkin cukup dulu soalnya Pak Fokus siap terima kasih saya mohon maaf mengganggu waktunya sampein belanja mengganggu kerjaan sampein belanja kita kita aja mbak terima kasih sehat selalu semangat kayau yuk bye-bye assalamualaikum oke teman-teman semuanya yang kita yang kita sharekan yang kita sharekan linknya kemudian kesulitan karena memang paketan yang mahal it's okay gak ada masalah silahkan boleh monggo langsung WA langsung telepon karena sekali lagi apapun itu ceritanya kebaikan akan tetap menjadi sebuah kebaikan walaupun itu kecil dan kebaikan selalu akan membawa kebermanfaatan kita ke lebih banyak orang makanya kita mulai di dunia kita yang baru di era yang baru dimana kita bisa bersimpati dan berempati dimana kita bisa saling menjaga dan melindungi dan juga kita berbagi hal yang baik terima kasih sehat selalu see you di the next video bye-bye selamat menikmati